Intro Dewan Pengurus Cabang DPC Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia disingkat Abdesi Kabupaten Ciamis menyalurkan bantuan kepada para korban bencana musibah banjir dan longsor di wilayah Kecamatan Banjar Sari dan Kecamatan Banjar Anyar Selasa 3 November 2020 Ketua DPC Apdesi Kabupaten Ciamis Yoyo Wahyono mengungkapkan bantuan yang disalurkan nilainya tidak seberapa tapi ini sebuah bentuk kepedulian dan keprihatinan keluarga besar DPC Apdesi Kabupaten Ciamis kepada warga masyarakat korban bencana musibah banjir dan longsor Menurut Yoyo, bantuan ini sebagai bentuk rasa empati apdesi kepada warga masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Banjar Sari dan Kecamatan Banjar Anyar yang dilanda bencana banjir pada hari Selasa 27 Oktober 2020 Dengan bantuan tersebut, mudah-mudahan dapat meringankan beban para korban dan terdampak musibah bencana banjir Yoyo menambahkan, ada pun bantuan yang disumbangkan DPC Apdesi Kabupaten tersebut berupa beras sebanyak 5 kuintal, susu kaleng 100 buah, mie instan 35 dus, air mineral 25 dus, sarden 100 kaleng, dan minyak goreng 30 liter Camat Banjar Sari dari Mudiana atas nama warga masyarakat Kecamatan Banjar Sari menyampaikan terima kasih atas kepedulian para pengurus DPC Apdesi Kabupaten Ciamis yang membantu warga masyarakat terdampak musibah bencana banjir dan longsor Camat Deddy atas nama warga masyarakat Kecamatan Banjar Sari mengucapkan terima kasih atas kepedulian yang diberikan para pengurus DPC Apdesi Kabupaten Ciamis Apdesi tidak melihat dari banyak atau sedikit jumlah bantuan yang diberikan tetapi yang paling bernilai adalah wujud kepedulian dan perhatian dari para pengurus DPC Apdesi Kabupaten Ciamis Deddy berharap mudah-mudahan bantuan yang diberikan dapat bermanfaat dan berguna bagi warga masyarakat terdampak musibah bencana banjir Walauhualam Biswar, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Korban jiwa tidak ada nih ya hanya untuk rumah sebanyak 4.609 dan kemudian Pasung Lasos itu 39 bangunan dan kepala keluarga itu mencapai 4.831 jiwanya 14.532 jiwa dan sampai hari ini masih sepanjang ini para masyarakat yang membutuhkan dan masih sangat dibutuhkan terutama semakot termasuk obat-obatan dan alat tulis bagi anak-anak yang setelah meskipun dengan daring karena itu tetap mencapai ya karena buku-bunya itu kan terdampak oleh kenangan air akan kami salurkan mungkin dengan tiga kecamatan kalau sesuai dengan itu di wilayah Banyasari karena untuk wilayah kecamatan Bumbu Adadi itu hanya sebanyak 30 kakaan kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama warga masyarakat Bumbu Adadi dan kematan Banyasari dengan bantuan dari Abdesi Kabupaten Jamis ini meringankan beban warga kami yang tertipal musibah bencana alam berjalan dan bakti sosial dari Abdesi Kabupaten Jamis tujuannya untuk memeningankan beban masyarakat yang kena musibah pengsep-pengsepnya di Banyasari yang diberikan adalah kebutuhan pokok untuk sehari-hari diantaranya ada beras, ada gula, ada minyak korek, minyak, ada susu, air korek, masyarakat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati